Intro Mana ada negeri seindah negeri kita? Gak ada Ini negeri surga Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita Karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang Atau tanah surga Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir Daun tidak pernah rontok Hawa tidak panas Dan tidak dingin Dan matahari tidak pernah ingkar janji Bagi terbit suri terbenam Itu tidak ada di Eropa Kehilangan matahari 4 bulan Daun rontok Palok dingin-dinginnya luar biasa Maka Batolomius melakukan perjalanan mencari tanah surga 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argyr atau Jabadiu Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani Mau dijadikan tempat pindah penduduknya Batolomius sudah negara terbaik Punya Tuhan namanya Zeus Zeus punya istri namanya Hera Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini Beranaklah namanya Hercules Sudah punya Plato punya Socrates Tapi mereka tidak merasa punya surga Tapi begitu mereka mau pindah gagal karena konflik kereta sama Separta Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India Mualim kapalnya Batolomius Namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga Terdampar di daerah Maldif atau Maladewa membuat kerajaan besar namanya Salang Kanaya Rajanya Kudunga Punya anak bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga Mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Karta Negara Mula Warman punya anak Dewa Warman bergerak ke ujung kulon Bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro Punya anak namanya Purna Warman Pendalaman Jawa Barat Mengindadikan kerajaan Taruman Negara Punya anak Sinasarnaha pindah ke Galuh Bikin kerajaan di daerah Ciamis Punya anak Sanjaya masuk pendalaman Jawa Tengah Membuat kerajaan namanya Meta Meta Ram Dan dari situ pecah dua separuh wangsa Sailendra Pindah Palembang menguatkan Sriwijaya Separuh Sindok bikin wangsa Isyana Pindah ke timur Bikin kadiri sama Toho Kemudian dilanjutkan oleh wangsa baru Dipimpin oleh Kenaro Membangun namanya kerajaan Singa Singa Sari Singa Sari mampu menaklukkan dua per tiga dunia Bahkan daerah Korea Selatan Ada kampung namanya Kim Hai Yang buka hutan namanya Surowareng Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan Itu orang Singa Sari Makanya jangan heran Di tahun 1222 Bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit Sekitar tahun 1300 Mampu menaklukkan Mongolia Sebuah negara penakluk Eropa Penakluk Arab Penakluk Cina Masuk ke Nusantara Ditaklukkan oleh orang Nusantara Dipimpin oleh Arya Wiraraja Orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb Madura Anak-anak milenial gak boleh lupa ini Bahwa kamu punya bangsa bukan bangsa kecil Kalian punya bangsa-bangsa besar Jadi jangan mau diolo-olo kita bangsa kecil Kita bangsa besar Eropa punya bangunan-bangunan Asara punya piramid Kita punya Borobudur Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Layla Orang Cina punya kisah cinta Sampai Engtai Kita punya kisah cinta Ande-Ande Lumut Pandi Asmoro Bangun Kita punya segalanya Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella Kita punya bawang putih Bawang merah Sana punya orang kuat namanya Samson Kita punya orang kuat namanya Bandung Bondo Sana silahkan punya orang kuat Silahkan sana punya binatang bisa ngomong namanya Kura-Kura Ninja Kita punya kancil Nyuriti Timun sama aja apa bedanya Lengkap bangsa ini Orang Arab silahkan punya alat musik namanya Terbang Terbuat dari kayu dan kulit Orang Eropa silahkan punya alat musik namanya Gitar Terbuat dari kayu dan tali Tapi bangsa kita punya alat musik namanya Gamlan Terbuat dari logam Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju Dan penguasaan metalur Hiang Mapan Mampu membuat alat musik dari logam Itu bangsamu Jangan mau dibohongi Kita ini bangsa kecil Kita bangsa besar Kita mampu menaklukkan Mongolia Bahkan kita mampu bersatu Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia Kenapa Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe Kamu jangan percaya itu Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri Kalau bangsa sakit cari obatnya dari lu Luar Kita sedang meriang Cuma meriang gitu aja Kita tidak sedang setruk Jadi tidak perlu ganti kekuasaan Tidak perlu mengambil khisbut tahrir dari Filistin Tidak perlu Khisbut tahrir itu didirikan oleh Taki Yudin Anabhani Untuk menjadi problem solving Menjadi jalan keluar Buntunya palas Palastin agar merdeka di tanah Palas Palastin Tapi itu pun gagal Jadi khisbut tahrir itu produk gagal di timur Tidak Tidak masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia Lucu aja kalian Hei anak-anak muda Jangan bodoh kamu Ikhwanul Muslimin Itu adalah cara orang Mesir mau keluar Bagaimana menjadi bangsa yang mandiri Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Bana Untuk menjawab problem Mesir Dan itu gagal Kenapa kamu bawa kesini untuk menyelesaikan problem bangsamu Jangan bodoh nak ya Kita ini punya Dan gak usah emosi Makanya orang-orang ini suka emosi Karena dagangannya gak laku Iya gak tinggal aku Waru teriak bendera inilah yang benar Bendera Tauhid Ini bendera Rasulullah ilaha illallah Terserah kamu katakan itu Saya tidak mengenal itu sebagai bendera Tauhid Saya mengenal itu benderanya khisbut Tahrir Itu bukan bendera Tauhid Kalau itu bendera Tauhid Tiai Hashim As'ari Pasti mengajarkan itu bendera Tauhid Tiai Hashim gak pernah mengajarkan itu Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu Kibagus Haji Kusumo tidak pernah mengajarkan itu Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu Kamu gak usah emosi Kalau kami gak mau nerima benderamu Kamu kalau anti bendera Tauhid Kamu anti la ilaha illallah Enggak Kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah Karena itu adalah cara dikir kami Afdol dikirifalam annahu La ilaha illallah Sudah kita lakukan setiap hari Maka jangan emosi Kalau kamu anti bendera ini Kamu anti la ilallah Enggak Enggak Aku anti bendera PKI Palu Arit Aku gak suka Tapi kalau kami ke sawah Tetap pakai Arit Pergi nukang tetap pakai Pak Palu Kenapa kamu ribut Nah ini kita menjadi bangsa besar Makanya bangsa ini semuanya ada Gak usah ribut Kita dari segala sisi maju Dari kalimat-kalimat yang kita punya Ini maju Ya di Arab sana orang tidur disebut naum Di Inggris disebut sleep Di sini Bontowoso ada yang disebut sare Ada yang disebut tilem Ada yang disebut bobo Ketedung Ada Ketedung Ada yang namanya Nah di bawahnya itu udah macem-macem Pangkatnya ada micak Ada batang Lengkap Kita punya segalanya Makanya Dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya Adalah problem pertemuan antar tu Tuhan Waktu itu Jadi konflik antar Tuhan terbesar Itu ada di Nusantara tahun 820 20 antara wangsa Sailendra yang beragama Buddha Dan wangsa Sanja yang beragama Hindu Perang besar di Jawa Tengah sana Sampai akhirnya Raja Hindu yang namanya Panukoh Gak mau jadi raja Takut perang sama Raja Buddha namanya Garung Tapi Raja Buddha kerasnya luar biasa Setiap ketemu orang Hindu dibunuh Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh Dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga Mau bikin candi Gak bisa Akhirnya carilah orang Hindu Dapet arsitek namanya Panukoh tadi itu Yang gelarnya resi guna Dharma Maka dibangunlah candi Buddha Tapi nuansanya Hindu Karena arsiteknya Hindu Berdirilah sambara Budu Budura Yang kita kenal dengan nama Boro Budur Jadi itu arsiteknya Namanya Panukoh Maka jangan ngarang Itu bukan bikinan Nabi Sula Sulaiman Hanya orang iseng aja Menceritakan Nabi Sulaiman dari Suleiman Bangun Boro Budur Bukan Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Mokadasa Ardul Mokadasa itu bukan Suleiman Itu tempat saya Ini dan ini bukan turunan Nah kan Ratu Sabah bukan dari Wonosobo Bukan Itu buatan Nah akhirnya berdiri candi Buddha Nuansanya Hindu Tiba-tiba anak Raja Buddha Namanya Pramudawar Dhani jatuh cinta sama orang Hindu Si Panukoh itu Terpaksalah dinikahkan Antara anak Buddha sama anak Hindu Maka kemudian kerajaan Buddha Dikuasai oleh orang Hindu Namanya Panukoh Berkelerak keibikatan Akhirnya Rukun Hindu Buddha Makanya kalian yang kemarin ribut 0-1, 0-2 Jangan diteruskan Jangan-jangan anakmu saling jatuh Cinta Pusing kamu nanti Udah lah Akhirnya Rukun yang Hindu buatkan candi Namanya Prambah Prambahanan Semenjak itu Rukun bangsa ini Bala Putra Dewa pulang ke Palembang Bangun Sriwijaya Gak ribut agama Sriwijaya jadi besar Sindok ketimur gak ribut agama Sindok membangun wangsa Sindok jadi besar Singasari jadi besar Majapahit menguatkan Kerukunan itu saling jaga Namanya Bineka Tunggal Eka Beneneka Tunggal Eneka Itu slogan besar Agar apa tetap Rukun Semenjak itu saling jaga Yang Hindu jaga Buddha Yang Buddha jaga Hindu Jadi kalau hari ini ada banser jaga gereja Jangan salah paham Itulah warisan asli bangsa Indonesia Yang pecalang jaga masjid di Bali Yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand Itu kok kalian sekarang aneh-aneh Lupa dengan akar bangsamu Yang saling menjaga Menjaga Bineka Tunggal Eka Ini loh cara pandang kaum muslimin Yang maju ke depan Dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan Mengerti perbedaan bang Bangsa Dan hari ini ketemu semua antarbangsa Gak usah cerewet kamu Orang Jepang gak datang kesini hari ini Tapi make-nya dateng Orang Korea gak dateng Tapi Samsung-nya dateng Kaum muslimin kalau mau pergi haji Pasti cari orang Yahudi Untuk urusan apa? Naik pesawat Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi Pak Habibie suruh bikin pesawat Gak jadi-jadi Bangsa namanya tetuko Sing teko ratuku-tuku Sing teko ratuku Tetko Ibu-ibu kalau mau cantik Sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis Parfum dan bedaknya bagus Kalau bedak Bondowo So gak mau pakai Karena beras ditumbuk Belonteng semua Iya kita setiap hari Beli sesuatu Butuh bank Kenapa bank mengeluarkan U Uang Bank bukan uang Bukan produksi KUD Uang itu produksi bank Bank itu puncaknya Ada di Bank DeVisa New York Yang bertempat di Wall Street Amerika Punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi Yang dipakai untuk membangun Bangsa Amerika Mengontrol dunia Dunia Ini pengajian ini Mau bikin pengajian ini Menjadi bagus Foto saya di print di belakang Sama Pak Bupati Printer memang buatan Bondowoso Printer buatan Jepang Dan buatan Ero Ero Hari ini ketemu semua Antarbangsa Maka dibekali Dari awal Kita dibekali Bahwa manusia ini berbeda Bang Bangsa Nanti malam flora dan fauna Mau lihat Afrika Baru lihat gajah Afrika Sekarang orang gak perlu nunggu Yang penting punya handphone Ini aja Nyawamu sekarang Ini Dengan sambil tidur Kita bisa pergi ke Afrika Tinggal ngetek Kucing Afrika Keluar Kalau mau iseng Bokong India Keluar disini Ini duniamu nak Dunia milenial Dunia yang terlihat Tidak butuh siapapun Maka saya harus mengingatkan kamu Bahwa ada masa lalu Yang harus kamu ingat Biar kamu tidak menjadi Bangsa yang terpisah Jadi manusia yang terpisah Dari masa lalu Makanya anak-anak milenial ini Harus dibikinkan jalan Menuju ke titik paling awal Dan Islam mengajarkan itu Agar kamu tidak lupa Bahwa dulu kalian adalah satu Dan jangan sampai kaget Melihat bangsa berbeda Kita disuruh tengok Jabal roh Rohmah Itulah prinsip dasar Santri Punya sistem Ukhuah Basya Riyah Persaudaraan Sesama manusia Orang Eropa Tidak diajari itu Makanya orang Eropa Ketika Christopher Columbus Terdampar di Afrika Di Tanjung Harapan Kaget melihat Orang Afrika Hitam kosong Karena mereka Tahunya manusia itu Ras Arya yang putih Begitu lihat orang hitam Pih neraka ini Karena kita Mereka mengajarkan Bahwa orang jahat Masuk neraka Dibakar sama Tuhan Tapi gak boleh mati Biar bisa diseksa terus Makanya Begitu lihat orang hitam Kosong Oh ini neraka ini Maka ditembaki Sama Christopher Columbus Untuk apa Ditembaki Untuk membantu Pekerjaan Tuhan Yang belum selesai